Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam fikir itu kita mengetahui arkanus sholat Yang sholat 5 waktu kita pahaman 13 Atau 17 atau 18 Sedangkan di sholat jenazah Itu pun ada rukun dan sunnahnya Rukun sholat jenazah ini Ada 11 Yang orang wajib tahu Karena kalau gak ngerti rukunnya gak dikerima sholatnya berjumah Sama kayak sholat fardu Harus mengetahui syarat sholat Sahasnya sholat itu mengetahui sunnah dengan fardu Atau fardu gak boleh dibilang sunnah Sholat jenazah ini Yang pertama masyarakat dan niat Dibau deh usulnya sholat jenazah Jenazah itu artinya mayid yang ada di atas tandu Itu jenazah Jadi jenazah itu jenazah Dibang jenazah mayid ada di atas tandu Asalnya mayid doang Dibilang jenazah karena di atas tandunya Bukan keranda bukan deh Tandu Ada niat surat jenazah atau surat jenazah Mau pakai makmuman boleh Gak juga gak apa-apa ya Karena hukumnya fardu Lalu yang kedua bendiri Masyur di bendiri saya gak bahas Yang ketiganya takbir Pertama Sebenarnya empat takbir Takbir pertama rukun Yang namanya takbir Itu namanya rukun bacaan Kalau bacaan itu gak boleh dalam hati Bedanya rukun hati Sedangkan rukun bacaan itu Harus dibaca mulutnya musuh omat kamit Kalau orang sholat jenazah Riem aja mulutnya gak bergerak Maka sholatnya gak diterima Sama kita sholat fardu Baca fatihah Gak omat kamit Gak diterima sholatnya Karena harus bergerak lidahnya Itu namanya rukun bacaan Jadi yang baca Mulut dan hatinya dua dobel Kalau niat kan hati saja Jadi takbir pertama Yang kedua Suratul Fatihah Masyur Yang ketiganya Yang ke Berapa itu Empat Lima Kan niat Berdiri Takbir pertama Fatihah Yang kelima Takbir kedua Lalu yang keenamnya Sholawat atas Nabi Muhammad Sholawat ini rukunnya Rukun itu sholawatnya Rukunnya minima Cuman Allah Masalli Ala Muhammadin Saja Mbak Kita akan kena Nafis Kalau gak sambung Yang mengurus Al-Muhammad Yolak Al-Ali Muhammad Ya Dipakai Fulnya Pake sholat Ibrahim Sampai ke sholat Fatih Sampai ke sholat Al-Ali 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 Boleh Boleh Baka Sayidina Boleh Enggak Karena aslinya Dari Nabi Muhammad Gak Sayidina Ya Seperti itu Jadi Al-Ali 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 Dan sholawat Yang paling Tertinggi Di antara sholawat Yang lain Yang Anda dapat Sholawat Lebih 10.000 Paling Tertinggi Sholawat Wiritan Cuman sholawat Ibrahmiah Saja Gak Bisa nandingin Itu sholawat Kita dapat Sholawat Ini Lebih 10.000 Yang tertinggi Sholawat Cuman sholawat Ibrahmiah Saja Gak Yang nandingin Itu Kalau dipakai Disuruh Diperintahkan Dipakai dalam sholawat Tuhan Nabi Muhammad Ya Sunnah Yang lainnya Sholawat Sholawat yang terdapat Dari Habain Ilham Ini Wahyu Memang Al-Ali Al-Ali Ambiya Cuman jarang Ambi Dipakai Al-Ali 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 Al-Fatih 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 Baca Salawat Nabi Salat Tanggul Baca Salat Baca Coba Ini ada yang ngulitin gak Nggak ada yang ngulitin Ada yang ngulitin Terlalu tertinggi Kemudian Yang ketujuh Tahbir Ketiga Jadi semuanya itu Harus komat kamit Bacanya Yang ketelapan Yang membahas Doa Buat mayit Doa Buat mayit Minimal Doa mayit Cuman Allahum Makfir Lahu Sajah Rukunnya Salat mayit Cuman Allahum Makfir Lahu Kalau perempuan Allahum Makfir Laha Kalau yang belum Balek Bukan Allahum Makfir Lahu Doa Abis Takbir Ketiga Itu hukumnya Rukun Kalau buat Orang yang Sudah Balek Bacanya Allahum Makfir Lahu Waraham Wa Afih Wa Krim Nuzulahu Wawasi Amad Khalahu Wa Gsil'u Bilmai Wathaji Wal bari Wanaqihi Minal khataya Kamainaka Thabul Abdil Abdil Adhanas Wa Abdil Adhan Khairan Min Darihi Ahlan Khairan Min Ahlihi Zawj Khairan Min Zawjihi Wadikh Khamijan Natak Wahid Adhan 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 Gitu 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 Bisa Gitu Gitu Apal Gitu Apal Ini orang Ada yang Gopsidah Apal Lagu Apal Doa Mahid Gopal Rasih Ya Gopsidah Apal 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 Salawat Apal Doa Mahid Ya Emang Dari Allah Mahfir Lahu Saja Ada yang Allah Mahfir Lahu Warham War Hafi Coba kalau kita perhatikan Nabi Muhammad tadi itu kata sahabat Solatin Ma'id baca yang tadi full Sampakannya cobaan yang mati Muliakan tempat turunnya dia Luas kan dia punya Keburannya Kan emang luas di dalam Kemudian Kemudian mandikan dengan air Mbon dan salju Lalu Bersihkan dia dari dosa-dosa Sebagaimana baju putih Yang dicuci Kalau kurang bersih cuci lagi Kurang bersih bersih lagi Kalau antum baca sampai sini Berarti mendoakan Ma'id tadi itu Bersihkan dosa-dosa dia Yang bisa memberisihkan doa Habis meninggal cuma tiga Yang bisa memberisihkan dosa Habis orang meninggal Tidak ada yang berbuat sama Cuma tiga doang Ilmu nyuntava Ilmu yang bermanfaat Yang ngajar tuh Yang ngajar Agama ya Atau ngajar Geografi Antariksa itu Matematik Bahasa juga Sunnah Dia dapat pahalanya Karena orang membelajari antariksa Hubungannya Mayat al-Gur'an Perputuran bumi Bagaimana sama Allah ta'ala Di Gur'an Syarab Ketemu syarab Di atas kulit Bawah di bawah kulit Syarab Baru ketemu Dua selama lalu Allah di Gur'an Mengatakan Kalau ketika kami Adab orang yang neraka Ketika hancur Dia punya kulit Kami kulit Karena ada syarab Syarab mati Habis Jadi hubungannya Allah kata Hufi'an fuzikum Afara Coba jadi kamu Kamu perhatiin gak Ada apaan Jadi kita jantung Kelapnya dua Ini mata Apakah sepuluh Apakah sepuluh lapis Ini Banyak orang yang Apa namanya Yang katarak Dibuka Di operasi Dibuka sedikit Karena seluuh lapis Sona Haji gak Apalagi Khusus tadi Berapa panjang Ini Sudah perhatiin Belum lagi Yang kayak Kipas angin tuh Dalamnya tuh Ada kawat-kawatnya Dinamo Yang kecil merah Yang banyak tuh Dinamo Dinamo yang kayak Kawat-kawat panjang Banyak tuh Yang merah Ini kan urat Badi begitu Otot Badi dokter Kalau itu perhatiin Itu hebat banget Ya seperti itu Benak Kejadian Memanfaat Kemudian Amal jariah Ada orang gak punya Amal jariah Sedekah Bahakhir Gak mau Amal jariah kan Ada yang bikin Musyallah Ada yang bikin Madrasah Ada yang bikin Lain Majlis Salim Dulu kan mereka Masing-masing Gak ada empatungan Bikin Musyallah Wakaf Wakaf berarti Satu orang Begitu kan Amal jariah Atau dikirim Karpet ke Majlis Salim Dan sebagainya Amal jariah Biasanya kan Yang penting Amal jariah Memanfaat Taruh Waktu orang Bikin masjid Anda emang bagian mantek Air dari saya Air Pokoknya mantek Mesin gue Ada amal jariah Ya Macem-macem amal jariah Banyak Tidak punya amal jariah Tidak punya amal jariah Sedekah Masih muda Tidak usah Tidak Sedekah Al-Feng Tidak Sedekah Dua ribu Makan Raya Tentak Jadi Jalan-jalan Jadi Ada yang merokok Setiap hari Niatin Apa Isran alat Dua puluh Ibu Tidak Sedekah Kan yang penting Seminggu 140 ribu Jumat Lewat Padahal Kata Nabi Yang bisa Menghubungkan kita Sedekah Setelah meninggal Sedekah Yang ikhlas Waktu kita sehat Bukan sakit Sedekah Waktu Sehat Sakit Biar baik Lagi tak penkerjaan Sedekah Biar gampang Tidak punya anak sedekah Biar punya anak lain Yang bisa nyambung Sedekah Waktu sehat Yang ada penamping Cuma Jumat Tidak begitu Atau masih orang susah Ini makan Kemudian ketika Anak soleh Tidak punya sedekah Anak soleh Wanaqihi Ini bersihkan Dosa dia Sebagaimana Baju putih Yang dicuci Dibusin Ada kotor sedikit Cuci lagi Kurang bersih Cuci lagi Sampai banyak Keloroknya Kadang-kadang Harimana itu Yang bekas teh Gelas Suka hitam Dicuci Gak bisa Biar bersih Karena cahka bersih Maksudnya Turunan dia Baik Baik Sampai Nabi Mata Buba Dimana Dakhir Bizar Bede Bubu Azab Sentosa Betul Orang Kalo Masuk Kubur KKM KKM Kurang KKM Kurang Waktu dibangkitkan Ada Naik Kajib Dari mana Turunan yang baik Bersihkan Dosa dia Bersihkan 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 Yang bisa Bersihkan Dengan turunan Bikin begini Bersihkan Gak apa Bersihkan Berlaku Warham Wawi Tapi Bersihkan Bersihkan Turunannya Biar Bersihkan 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 Yang belum Apalah Aparin Bersihkan Berusaha Karena Sunnah Tinggi Bersihkan Bersihkan Contoh Pintu Zaman dulu Kan Gak Digembok Pintu Gak Ada Kocinya Cuma Tutup Gak Ada Kocinya Ada Zaman Dulu Gak Ada Dibikin Solot Bikin Atas Itu Kan Senah Gak Wajibnya Tapi Ketika Ada Gitu Tambah Kuat Biar Anak Gak Keluar Dulu Anak Kambing Bisa Dorong Anak Kecil Masih Keluar Tapi Kocinya Aman Gak Keluar Malih Agak Susah Tambah Kuat Lagi Tambah Kuat Lagi Kocinya Atas Kocinya Tambah Itu Senah Bukan Wajibnya Senah Kalau Ditinggalkan Senah Tidak 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 Kasih Tempat Yang Jangan Tidak Buat Orang Buat Kita Nih Mandi Dengan Air Tidak Tidak Turunan Biar Jadi Ada Yang Terus Ini Yang KKM Tidak Kurang Yang Nambah Yang Nambah Ini Menaki Turunan Cakap Cakap Kayak Gini Nih Orang Tidak Terus Dapat Terus Gantikan Rumah Gantikan Rumah Seperti Yang 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 Baru Baus Keluarganya Dibar Zah Ada Yang Mengatakan Adil Ma'rifah Ibarat Ada Majlis Ma'an Nabi Muhammad Sallallahu Buat Ahli Majid Yang Ahl Khair Hukum Yang Rasulullah Di Majlis Ya Seperti Itu Jadi Bisa Nih Datang Datang Sini Kalau Tidak Tidak Utang Kalau Orang Meninggal Punya Utang Bisa Bayar Tidak Dibayar Ketid Nabi Muhammad Tidak Bisa Dapat Niam Atul Kumur Jadi Penjara Bisa Bayar Tapi Tidak Bayar Dipejara Makanya Warisan Itu Allah Katakan Bagi Warisan Setelah Wasiat Dijalankan Utang Dibayar Bagi Waris Ini Permasalahan Utang Dan Nabi Berlindung Daripada Utang Nabi Nabi Bahkan Daman Nabi Muhammad Yang Sholatin Jenazah Di Madinah Selalu Nabi Bahkan Nguburnya Pun Nabi Yang Turun Jadi Sahabat Kenapa Rahmatan Di Umat Biar Dapat Rahmat Semua Ketika Yang Kelewatan Baru Bisa Bukan Siapa Ini Bukan Rasulullah Perempuan Yang Bersih Masjid Waktu Itu Meninggal Malam Yang Biar Rahmatan Nabi Sholatin Terus Sudah Dikubur 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 Sholatin Depan Dibakni Makanya Boleh Orang Kalau Yang Terambat Datang Jenazah Terdikai Dikubur Boleh Sholat Jenazah Nabi Setah Tiga Tiga Hali Tahun Dia Seperti Itu Jadi Nabi Muhammad Yang Sholatin Nabi Yang Mubur Juga Nabi Yang Turun Cuma Nabi 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 Tidak Sholatin Kalau Punya Orang Punya Utang Bisa Bayar Tapi Nabi Pulang Biar Saya Rasulullah Yang Jamin Makanya Pernah Utang Siapa Yang Jamin Kata Pernah Rasulullah Jamin Kalau Nggak Pulang Makanya Cil Senah Kalau Mayat Punya Utang Maka Hubungi Dulu Itu Bukan Di Tuguran Sebelum Sholat Dulu Itu Ngomongnya Sebelum Sholat Jenazah Bukan Kalau Kita Sekarang Dikobor Balik Yang Pakai Akhwal Sebalik Yang Masih Pakai Akhwal Akhwal Sebelum Sholat Jenazah Yang Punya Utang Karena Tiba Berdiri Mama Kita Berubah Berubah Ada Berubah Karena Mungkin Masyur Sudah Bulan Anaknya Karena Masyur Kalau Punya Utang Hubungi Anak Masyur Biar Turunannya Cakak Cakak Seperti itu Sudah Baik Terus Bukan Ajib Sudah Yang meninggal Meninggal Khosar Kalau Kapal Kemudian Gantiin rumah Jadi Ahlan 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 Ahlin Wah Zaujan Khairan Min Zauji Kalau Harim Gak Pagi Itu Kalau Yang meninggal Harim Gak Pagi Zaujan Khairan Nahli Kalau Perempuan Wabdi Zaujan Khairan Min Gak Itu Perempuan Ini Buat Laki Doang Kemudian Wabdi Pasukin Ke Sorga Selamatkan Dari Azab Kubul Dan Azab Kemudian Meraka Begitu Sudah Itu Fulnya Cuman Tiga Baris Kalau Dikita Bahasa Arab Tiga Baris Bursida Apal Maulid Apal Maulid Maulid Bisa Apal Tapi Pikiran Ini Tiga Baris Apal Lagi Apalagi Apalagi Anak Anak Muda 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 Di sekolah Apal Apal Ambur Merah Apal 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 Tiga Baris Berlari Jadi Kalau Kiden Sada Khususnya Buat Keluarga Jangan Bahkir Doa Maulid Dan Ma'id Itu Kati Rasulullah Waktu Doa Ma'id Ini Ida Sholaitu No'id Akhil So'ud Doa Kalau So'ud Ma'id Yang Islas Betul Minta Sama Allah Karena Memang Dia Perlu Banget Doa Dari Kita Memang Kalau Buat Orang Maksin Yang Baik Aman Aman Yang Kurang KKM Perlu Banget Kemudian Yang Keberapa Sekarang Sembilan Sembilan Takbir Keempat Yang Kesemulunya Langsung Salam Berarti Doa Habis Takbir Keempat Hukumnya Sunnah Yang Kesebelas Tertib Jadi Di Surat Ma'id Itu Bacaan Yang Sunnah Cuman Dua Yang Lainya Ruput Doa Habis Takbir Keempat Sama Salam Kedua Sunnah Yang Lainya Rupun Ini Paham Gak Boleh Takbir Tapi Kalau Banyakan Karena Jama'an Allah Ya Bacaan Minimal Indah Imam Malik Mulutnya Untuk Omad Kamin Gak Dengan Kupi Tapi Kalau Kita Lihat Hadis Nabi Muhammad Sahabat Kita Dengar Kita Dengar Nabi Itu Baca Doa Ini Dan Kita Laksung Apa Jadi Sahabat Dikasih Kekuatan Tiap Denger Nabi Ngomong Nempel Nabi Ngomong Nempel Bacanya Waktu Solat Tuh Nabi Baca Allah Maksud Warham Didengerin Tuh Kedengeran Berarti Bersuara Buka Buk Buka Buka Surat Juh Buka 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 jauh dari maye depan, belakang, kanan, kiri kalau kejauhan dan sunnah yang membawa itu fardu kan bawa maye kan fardu kan keuburan fardu kifaya juga nabi larang comel perempuan yang gak boleh ngantar jenazah ini kalau ngubur perempuan hukumnya haram orang ngantar, haram bukan makhluk, haram dari mana sebabnya ada hadis Ibn Majah juga Abu Ya'la dan Hakim dari Sina Adi, Ibn Majah Ya'la itu sahabat Nabi Muhammad Imam Anas bin Malik kata Anas bin Malik, waktu kita sama Nabi Muhammad mengantar jenazah yang ngantar Nabi ada perempuan ngikut di kita ada perempuan ngikut dulu ada gak gak ada, asabul mecin doang yang ngikut masabul pengawet, asabul indomie waktu Nabi Tani belian itu sampai menegur ente mau bawa ke jenazah enggak ya Rasulullah ente mengurusin kubur enggak ya Rasulullah Farjana Ma'zurot wale Ma'zurot inte pulang sekarang dengan dosa tanpa ada pahala siapa dia lihat nganter disuruh pulang pulanglah dengan dosa tanpa jadi perempuan ngikut jenazah itu hukumnya haram dosa sampai kuburan di jenazah itu kan jadi permasalahan sekarang syarifah mulain ade bukanlah kalau syarifah ada ada yang mulain ade ada pernah ngobrol jamaat sama Mewweli itu kok ada jamaat itu keluar keluar ke jenazah ini ini teman saya keluar katanya gak ada perempuan emang gak ada haram hukumnya kalau mau datang habis selesai perlu datang bukan itu perempuan makanya depan itu sedang tapi kalau sholatin boleh gak boleh perempuan sholatin bareng malaki boleh tapi di belakang dimangum tapi nganter hukumnya haram jelas banget tapi ngomong kamu pulang dengan dosa tanpa ada padahal nganterin mayit kan gitu dapet apa sholatin satu uhud iya ngobrol juga satu uhud itu minimal tuh minimal uhud itu minimanya satu uhud pahalannya nah kalau perempuan jadi jangan coba-coba mau ikut sampai depan pulang tapi gak usah pengikut ke luar-keluar tuh kekabulan-kabulan mau ngapain sholatinya gak apa-apa tapi jamaat gak ada yang sholatin ya paling di rumah ini anak saya saya mau sholatin dulu itu gak apa-apa tapi mau ke mesti sholatin boleh dia sholatin bas nganter gak ada ya seperti itu jangan perlu perhatian nih gitu ya kalau ada yang mungkin nandem ke ada yang usah jamaah juga udah mulai datang kemana ngubur nganter haram hukumnya ustaz saya gak turun jangan bareng sama mayit jalannya kalau mau laki puluh jalan bremen di jalan tuh jangan dibarengin sama mayit samanya nganterin sama mayit aku gak haram ya baiknya jalan deh di mesin memang gitu ada yang nganterin laki jalan ini ikut nyusul tapi gak turun dari depan gue diem aja udah selesai terlalu laki pada pulang baru turun tuh begitu dia jalannya belakangan gak turun diem aja sampai kelar baru keluar laki ade baru turun kenapa ada banyak fitnah pas ngubur gandinya lumayan nih ya Allah kesian ini nih terus bukannya bagus ustaz jadi ketahuan digandinya dia enggak deh nabi yang suruh kalau protes cium apa aneh gak ada urusan nabi yang haram kan gak boleh gak ada itu sama mencium mayit sebaiknya yang keluarga saya jika memotivai sebaiknya sebelum adi asad sebelum mandi lebih baik mandi menciumnya memang asalnya yang ciumnya gara-gara cium nabi Muhammad s.w.t cium itu mayit asalnya dari wabakar seti waktu nabi meninggal dicium tuh mayitnya kalau mau mendingan cium 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 padang-kadang ciumin terus ini pas mati baru cium kemanin te terakhir 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 kita gak apa-apa ciuman ciuman fila arab gak ada adi dikir kita doang 11 malam semuanya ada asalnya bawa mayit baca subhanallah walhamdulillah itu hukumnya makruh cuma disuruhnya kita ingat sama Allah karena disini pada ngobrol mungkin ini pendapat saya gak baik pikir biar-biar biar gak ada yang ngobrol waktu ngobrol mayit baca asmol husna dari mana orang suruh ngurusin dia baca asmol husna gak kadang ngelang jangan lurus yang saya pahitkan sama alwi bacot alwi bukan waktu baca emang begitu musiknya karena musik si pulen dibawah musik buka ininya buka itunya dan caranya sunnahnya ngangkat mayit kan pertama bismillah walhamillati turunnya itu sunnah kaki duluan itu sunnah kalau alatus kan kaki duluan sebenarnya sunnahnya memang kaki duluan kalau gak susah jadi waktu ditangkep dipegang mayitnya dipegang begini waktu mau diturunin dikirim kaki duluan yang masuk begini dulu kenapa ya tak riman lel bayit kadang ada kepala duluan itu kalau susah yang udur kalau bisa maka tak terganggu jadi yang mempel kaki dulu jadi yang mempel kaki dulu itu kalau anak gimana yang formanya kaki dulu kalau jalan kaki lebih cepat kalau jalan kaki lebih cepat lari biasanya sunnah ketika bawa lebih cepat dari jalan biasa tapi gak lari banget jangan sampai mayit itu buncang-buncang makanya ambulan disini ikutin sunnah dia berhenti-berhenti terus tapi jangan kecepatan juga ketinggalan yang lain kelebihan kadang-kadang ya itu emang sunnah lagi mamat itu suruh cepat bawahnya cepat jadi cepat lebih cepat dari biasanya biasa 60 80 segitu-gitu pokoknya lebih cepat dari jalan kaki biasa lalu ada huang yang belum maaf khosarah yahim kenapa itu ada wanak dihi minal bersih jadi kata tubal sentuh seorang yang punya dosa waktu gubur dua kakak yang kurang nilai kurang dibangkitkan ada pahala ziadah dari tadi anak yang soleh dibikin maurad apa haol dia fatahain dia tiap juman mungkin keluarin merasa dekah ya kalau mungkin kalau gede-gedean jaman gede-gedean gak ada haol sih kalau mau bikin haol tua jangan pakai BCA kalau yang jadi ustad nih haol apa BCA jangan bikin haol kalau bikin haol kan dari duit sendiri buat orang tua nih minta sumbangan sama orang ini seriganya haol maulid dan haol bapaknya minta duit sama bukan tempatnya sekarang kan si arkan lah haol jaman abak kita gak pernah bikin padahal alin keramat yang lu tanya kalau mungkin itu kalau keluarga doang kalau keluarga mendingan intrikasi berbincis ini kan keluarga doang lain kalau makin orang kasih biar dipak buat orang tua yang paling baik nabi kan suruh sedekah kita lihat orang sedekah misalnya orang bikin haol dua juta jadi siapa yang belum bayar selama dua bulan di sekolah si mayat dapat pahala selama dua bulan ada yang di abad dari Al-Quran si mayat sampai anak mati dapat pahala di baca dalam tahan terus kemudian ketika dua bulan di ingat dipikir dipakai semua si mayat dapat sampai orang mati aksan mana orang juga bagus makanya dulu tidak ada orang itu yang dipikirin terus sampai orang mati anak bayarin setahun bayaran 10 juta bayarin 10 juta selama 10 juta sekolah tiap hari pahala buat yang didapat ketua anak apal dipakai terus sampai meninggal di diajar di orang tambah lagi tambah itu yang mana yang gede 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 saya bilang kalau tinggal sedekah harus bikin hal kalau keluarga tidak apa-apa keluarga dituntut anak 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 yang gede gede maksudnya begitu lebih asan karena itu bar nya sangat tinggi makanya awal sampai jangan bikin hal wasiat habib Muhammad bin Ahmad al-Murrah wasiat tidak boleh bikin hal enggak ada hal ini habib segar yang diwasiatin yang diwasiatin yang diwasiatin dengan umar yang bikin bukan wali sama umar apa yang bakar tuh bakar karena ternyata jangan bikin hal saya enggak mau habis doa satu tempat dan salam kedua konfliknya itu yang Allah malah terima jauh Allah ma khid lah ayyina wa mayyidina wazukrana wamsana wakabirina wazukrana kemudian Allah ma manah yaya minna fahiyal islam ma tempat al-iman war Allah malah malah ajrah malah tersina ba'dah wazir lana walah itu konfliknya makanya kalau disa uli suka lama iya aduh yang lain supaya bahagia Allah wakabirina islam cukup ini padir ta'alim padir ta'alim satu aja hadis tentang masalah ta'alim dalam hadis dikatakan tersinari tidaklah ada orang keluar pakai sendalnya atau kuf atau baginya apa sepatunya atau pakai baginya ketika dia niat untuk ta'alim maka pas keluar pintu rumahnya buat wafer 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 yang dosa 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 dihagi memang pahala ibadat tertinggi cuma ta'alim pahala ibadat tertinggi cuma ta'alim gak ada yang bisa nandingin karena segala urusan agama intinya dari ilin salawat maulid 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 bagus dapet rahmat muski dan sebagainya cuma sistem yang talim lebih tinggi jauh sekarang maulidnya full yang talim gak ada ya hukum agama dianggerti yang penting maulid maulid baik maulid 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 ilmu emang siapa ngajarin maulid di tinggi dari ta'alim itu kan punya ipar maulid jadi ta'alim tanyulah maulid 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 yang ngajarin maulid di jatani dari siapa yang mamuk itu kalau kita pakai hal-hal yang membandingkan dua hal yang intinya yang namanya sulat ma'id komat kawin semuanya kecuali bahwa takdir tempat Allah dan perempuan inget itu perempuan nganter dilarang maulid karena berdosa buat dia haram jadi kecuali sudah selesai di tempat Allah kemudian yang kedua setiap orang taklim di Zambi setor yang rasa yausul ajarkan na'im maaf ini ngapain ini ada ada bentuk ben anam belajar yausul dia bilang setiap yang interlewatin dari pohon batu pasir itu mereka semua minta ampun sama Allah buat itu waktunya taklim taklim kita keluar yang taklim tadi kemarin mau taklim setiap pohon batu pasir pasir yang interlewatin semuanya minta ampun sama Allah jadi ada sinyalnya buat dia orang buat itu makhluk ada sinyal diarmu tarih ampulin pulan ampulin tiap yang interlewatin terim kemudian dia bilang kan dia bilang yausulah udah tua udah tua mata udah kurang liat kata orang orang sekarang dia kandung tetap jauh mana dia amain yang sedikit tapi yang bisa manfaat buatan adik habis habis sholat subuh habis sholat subuh nabi suruh baca subhanallah ila'atim bawa bihan dihantih tiga subhanallah ila'atim bawa subhanallah ila'atim yang lain lagi subhanallah ila'atim bawa yang tiga kali kalau dirut ini mencegah daripada setruk ya kemudian mata katara gak dapet gak ada katara 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 kemudian juzang penyakit pelang itu habis sholat subhanallah ila'atim tiga kali bawa anda sholat ya terserah mau habis doa bangun deh kalau masih gitu ya itu masalah tadi maka kita ubah abis sholat mudah-mudah Allah mampirkan apa tidak bisa mendapatkan yang baik Allah assalamualaikum selamat menikmati amin rabbi asma padlan wajudan manna labi kisabi minna il mustafa rasuli mahlabi kulli suri Allah wassalam rabbi alihi raktal habbi wa'alihi wa sahbih ilada tawsi sahbih walhamdulillahi bilbadi wa tanai kabah 2 3 4 5 8 10 8